Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita semara bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut tiga berita utama hari ini. TNI Angkatan Udara memastikan pesawat latih tempur T-50E Golden Eagle yang jatuh di desa Nyinggil, Kabupaten Blora, dan menewaskan pilot penerbang, masih laik terbuka. Istri anggota TNI di kota Semarang menderita luka tembak di bagian perut akibat ditembak dua orang tak dikenal di depan rumahnya. Agar bisa menuntut ilmu, para pelajar di desa Suren, Banjarnegara harus bertaruh nyawa melewati derasnya aliran sungai. Kita buka dari musibah jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU di Blora. Pencarian puing-puing pesawat yang jatuh di desa Nyinggil, kecamatan Keradenan, diperluas hingga radius ratusan meter. Hasil pencarian, hari Selasa, tim menemukan puing pesawat berserakan di hutan dan juga pad bodi korban. Tim gabungan Kodim 0721 Blora bersama aparat kepolisian kembali menyisir lokasi jatuhnya pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara di desa Nyinggil, kecamatan Keradenan, Blora, Selasa, Pagi. Pencarian puing kali ini diperluas hingga radius 500 meter dari titik jatuhnya pesawat. Pencarian sempat dihentikan pada Senin malam karena terkendala cuaca gelap dan medan yang berat. Kodim Blora menyiapkan koram bela es juara deny, kemudian koram bela es juara denar, kemudian koram bela pelihandra, dan beberapaansi lada koram bela keduangan. Kemudian koramelo es juara menerjengkan personil untuk berupaya bisa memberikan perc suppantuan untuk melanjutkan tugas pembersihan sebuah-sebuahan dari pesawat. Semua kegiatan hari ini dikaitkan langsung oleh Pembangunan Nangatis Pajudi. Jadi kami, sebetulnya memberikan bantuan tersebut. Hasil pencarian Harislasa, tim gabungan dibantu warga menemukan puing-puing pesawat di tengah hutan. Selain itu, juga ditemukan park bodi korban. Puing-puing dan park bodi korban kemudian dikumpulkan jadi satu untuk dibawa ke lanut Iswahyudi. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Pesawat latih tempur milik TNI Angkatan Udara jatuh di desa Nginggil, Blora saat latihan terbang malam hari pada Senin malam. Akibat musibah ini, pilot penerbang Letualan Safira Indrawayudi yang baru saja menikah tahun lalu gugur dalam tugas. Tim gabungan Kodim 0721 Blora bersama polisi dan Basarnas terjun ke lokasi jatuhnya pesawat T-50I Golden Eagle TT-5009 di desa Nginggil, Kerandenan, Blora Senin malam. Tim gabungan ikut membantu lanut Iswahyudi untuk mengevakuasi pilot penerbang Letualan Safira Indrawayudi yang tewas dalam musibah ini. Letualan diketahui baru saja menikah tahun 2021 lalu. Evakuasi korban berlangsung lima jam karena kondisi medan dan cuaca gelap. Lokasi hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor dan jalan kaki. Selama proses evakuasi korban, tim mensterilkan lokasi untuk mengantisipasi adanya bahan peledak yang membahayakan. Pesawat lagi tempur milik TNI ini jatuh di desa Nginggil, Kerandenan, Blora Senin malam. Pesawat lepas landas dari lanut Iswahyudi pukul 18.24. Pilot kemudian melakukan kontak terakhir pada pukul 19.25. Pesawat nasi ini tengah melakukan latih terbang malam hari dengan pilot penerbang Letualan Safira Indrawayudi. Dari video amatir, pesawat jatuh berkeping-keping di desa Nginggil. Bahkan sebagian serpian pesawat masih terbakar. Warga desa yang berada sekitar 5 km dari lokasi kemudian berduyun-duyun mendatangi lokasi. Warga menuturkan sempat mendengar suara rendahkan keras sebelum pesawat terbang rendah dan akhirnya jatuh. Musibah ini mengakibatkan pilot penerbang Letualan meninggal dunia. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Ya, sementara itu Kepala Dinas Penerangan TNI AU memastikan pesawat tempur T-50E Golden Eagle masih laik terbang. Pihaknya membentuk Tim Panitia Penyelidikan Kecelakan Pesawat Udara PPKPU untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Kepala Dinas Penerangan TNI AU memastikan pesawat. Kita ke informasi selanjutnya, seorang istri TNI ditembak sejumlah orang tak dikenal di kawasan Jalan Cemara, Kota Semarang. Sehingga korban menderita luka tembak. Polisi masih menyelidiki pelaku dan motif penembakan. Korban Rina Ulandari spontan mengayunkan tas umah hantam dua pelaku yang baru saja menembaknya. Insiden penembakan Rina yang merupakan istri anggota TNI berlangsung di depan rumahnya di Jalan Cemara 1, Banyuman, Kota Semarang, Senin Siang. Insiden terekam kamera pengawas. Dua pelaku berbonceng dengan sepeda motor menembak korban saat korban baru saja turun dari sepeda motor bersama putrinya. Dalam kondisi terluka, korban langsung masuk ke rumah bersama putrinya untuk menyelamatkan diri. Diduga pelaku berjumlah tiga orang karena satu terduga pelaku lain muncul belakangan dengan sepeda motor. Menurut saksi, korban sempat berteriak minta tolong sehingga pelaku kabur meninggalkan lokasi. Polisi dibantu aparat TNI langsung melakukan olah TKP. Hasilnya pelaku melepaskan dua tembakan ke arah korban. Satu peluru bersarana tubuh korban sedangkan peluru lainnya tertinggal di lokasi. Diduga pelaku sudah memututi korban saat perjalanan pulang usia menjemput anaknya dari sekolah. Terjadi dua kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban. Dan satu proyektif bersarang di tubuh korban, kemudian satunya tembus yang tertinggal di TKP. Korban dilaporkan telah menjalani operasi pengangkatan proyektif peluru dari bagian perut di rumah sakit terminal bagi Manik Semarang. Sementara polisi terus menyelidiki pelaku dan motif berdasarkan petunjuk kamera pengawas. Agus Sirmanto melaporkan dari Kota Semarang. Waspadalah saat memakai ponsel sembari mengisi daya baterai karena bisa berdampak buruk. Di Kabupaten Klaten seorang pria terluka bakar karena ponsel meledak saat ia gunakan sembari diisi daya. Sisa-sisa ledakan ponsel masih dibiarkan di rumah korban. Warga desa Ngandong ganti warno itu jadi korban ledakan ponselnya sendiri. Saat itu ponsel meledak ketika dipakai telpon sembari mengisi daya. Akibatnya korban terluka dan kini dirawat di rumah sakit Tegal Yoso. Ledakan ponsel juga menghanguskan sejumlah perabotan rumah tangga. Di luka karena sopir mengantuk sebuah truk terjun ke dalam jurang di jalan raya Bentar Kawung Salem, Brebes. Truk yang dikemudikan Wiwin Setiawan terjun ke jurang sedalam 10 meter di desa Legok, kecamatan Bantar Kawung, Brebes, Senin sore. Truk membawa batu split atau batu kecil dari Yomani, Tegal menuju proyek jalan baru di pegunungan Lio, kecamatan Salem. Akibat kecelakaan, sopir menderita luka serius sehingga dibawa ke rumah sakit umum daerah Bumiayu. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Barang bukti kejahatan dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Kota Tegal. Pemusnahan barang bukti bertujuan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Puluhan barang bukti yang dimusnahkan mulai dari ponsel, senjata tajam, obat-obatan terlarang, narkotika, hingga pakaian dalam kasus pelecehan seksual. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan mesin penghancur, kecuali barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar. Puluhan barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang 2021 dan kasusnya sudah selesai di persidangan. Puluhan barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan. Puluhan barang bukti yang membuang bukti yang dimusnahkan. Terima kasih. Terima kasih.